Nah sahabat semua ini adalah makam dari JN Jakob Makamnya tuh ini ya dan batu marmernya masih utuh Dan sore hari ini kita akan eksavasi makam JN Jakob ini Bersama dengan sahabat-sahabat semua ya Yang berada di Kerkov Tegal ini dan disini juga ada Bang Jack dari Melaku-Melaku Sejarah Dan tidak lupa juga Bandi juga ada disini Makam ini juga nanti kita akan eksavasi Disini yang bekerja ada tiga orang Mas Joko, selamat sore Mas Joko Dan Daplang serta itu adalah Bang Udin ya Dan itu Bang Jack juga baru datang Bandi lagi semedi disana sahabat semua Dan kita akan mulai eksavasi makam ini sore hari ini Semoga lancar semuanya Dan kita nanti akan melihat hasilnya seperti apa Oke sahabat semua Nah sudah sedikit terlihat ya Ini ornament di sebelah selatan dari bangunan ini Dan Bandi juga ini bantuin ini Bandi ya Band hati-hati Band Ini bentuknya apa Bang Jack? Bentuk makam ini Bentuknya kayak ini ya Kayak kasur ya Kayak di sebelah sana ya Iya kayak spring bed ya Bentuknya Tapi bagusnya Coba kita lihat lagi di sebelah sana ya Ini kan lubang ini seharusnya kan wajahnya Si yang dimakamkan disini Iya wajahnya dari Jan Yaakob ya ini ya Harusnya ya Tapi udah bolong kayak gini ya Bang Bolong Tapi ya ini ornamentnya masih sangat bagus ya Dan ini meninggal tahun 1899 kayaknya itu ya 1899 Hampir 1900 dan dilahirkan 1846 Ornaminya masih bagus sekali Ini usianya berarti sekitar 100 tahun lebih ya Bang? 100 tahun lebih Dan sebelah sana mungkin iya Bang Sebelah sana coba kita lihat ke sebelah sana ya Ini saya terima kasih kepada Orusan Rupiah yang akhirnya mau membersihkan Makam ini Ya saya juga ngucapkan terima kasih Karena memang makam ini Pengen saya bersihkan Cuman gak bisa Saya juga mengucapkan terima kasih Kepada guru-guru saya Dan saya juga ngucapkan terima kasih Sama sahabat saya yang ada di Belanda ya Yang sudah mengizinkan untuk Merenovasi makam ini Atau mengeksavasi Ini sama ya Bang ya? Sama tapi ternyata disitu ada Kayak Pak Tulisan lagi Atau ornamen yang sudah lepas ya Mana? Ini? Iya, sebelah kanan Sebelah kanan ya? Iya Sebelah rupiah Oh iya ini ada ornamen yang sudah lepas Sahabat semua Dan disini juga masih terlihat utuh ya Batu marmernya Ini batu marmernya masih terlihat utuh Nanti kita lihat ya Kalau sudah diberesin ini masih kotor sekali Ini sama ya Bang ya? Berarti disini mungkin ada fotonya juga tadinya ya? Iya, ada bentuk wajah Bentuk wajah ya? Patung kayak patung Di Yunani-Yunani gitu kan ada patung Ya, ada patung-patungnya gitu ya Dan ini perkiraan Bang Kalau seperti ini Biasanya pembangunan tahun berapa ya? 1890 atau 1900 sudah masuk gitu ya? Bangun-bangunan kayak gini Kalau bentuk kayak gini Biasanya tahun 1880-an 1880-an? Karena yang lagi ngetrend saat itu Memang ada wajah Nah, tapi biasanya Kalau makan Belanda yang Masang wajah itu Mungkin dia seorang pegawai kantor Pegawai kantor gitu ya Jadi kemungkinan dua orang ini Bisa jadi orang penting saat itu ya? Orang penting saat itu Kayak di Kerkhof di Jawa Barat Itu juga sata-rata Penelih juga kayak gini Oh gitu Kita lihat Bang Sebelah utara Bang Coba Bang Yang bentuknya itu seperti Kereta kencana ya Sahabat semua Di video saya yang lama itu ya Yang bentuknya kayak kapal terbalik Itu ada di belakang sana Dan ini Kita lihat dari sebelah sini Om Udin kelihatan itu ya Sedang pangkas rumput Kita lihat sebelah sana Nah, belakangnya itu seperti ini ya Dan ini adalah Makan Belanda yang Spektakuler Karena bentuknya itu Antik ini ya Unik ya Kayak kapal terbalik gitu Bang Iya, bagus Bentuknya Masuk sana Bang Tapi tempatnya jadi seperti ini sekarang ya Saya sih takut Takut ya Ya sahabat semua Di sini memang Ya ada yang bicara Ada yang ngomong cerita Kalau di sini banyak bla 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 gitu ya Keangkerannya juga lumayan Jadi kita akan eksavasi makam ini nanti di tahap berikutnya aja Bang ya Keren ini makamnya Kita lihat dari atas sebelah sini Bentuknya itu seperti apa Tengahnya saya juga Masih Belasaran Oh jadi itu terbelah dua Bang Terbelah dua Jadi makamnya itu ada dua sahabat semua Saya kira itu makamnya jadi satu ya Ternyata ada dua Di sana satu Di sini satu Dari sana itu adalah makam dari John Nicholas Yaakob itu sebelah sana Dan sebelah sini Tadi belum dilihat ya Secara pasti karena kotor gitu ya Batu marmernya Cewek Kayaknya sih iya sahabat semua Jadi ini ya Dari sana John Nicholas Yaakob ya Atau Cian Yaakob Kemudian yang Cewek di sini kemungkinan istrinya atau siapa ya Nanti kita lihat coba batu marmernya seperti apa Kalau sudah bersih ya Karena masih seperti ini bentuknya Masih rungkut Dan sahabat semua Di kejauhan sana adalah Makam dari Noni-Noni Belanda Kemudian makam dari Theodora Katarina Varker Fischer Istri D.A. Varker Fischer Kemudian Ditarik ke sini Adalah makam dari Cian Yaakob Dan makam dari Madame Belanda Siapa di sini gitu Nanti kita lihat kalau Sudah agak bersih ya Karena ini masih sangat Kotor sekali Dan dari jalur wisata sejarahnya Nanti dimulai dari Sebelah sana Kemudian memutar ke sini ya Kayak letter L gitu ya Bang ya Dan unik ya Uniknya Ternyata Setelah kita Memasuki Bulan kedua ini Kalau kita mau ngikutin Jalur wisatanya itu Ternyata kita masuk dari Magam Pertengahan abad 18 ya Awal abad 18 Tengahan abad 18 Memasuki 1900 Terus ke agresi militer Makam sesuai 3 gitu ya Urut gitu ya Jadi ini menarik Kalau sudah Bersih sekali itu sangat menarik Sangat menarik sahabat semua Bersih-bersih makam ini ya Biar terlihat Ornamenya Karena ini Antik ya Unik ya Makamnya itu masih utuh sekali Seperti itu Dan sayang sekali Tadi saya mengira ini Satu Satu kotak ya Ternyata Ada dua ya Terpisah itu sahabat semua Nah Sudah kelihatan ya Sahabat semua Ini Sebelah Utara dari Makam JN Jakob ini Ternyata Family Grave ya Atau pemakaman keluarga ya Satu komplek di sebelah sana Ada berapa bang itu bang Ada berapa makam Ada lima sahabat semua Di sebelah sana Ternyata ada Lima jenazah yang dimakamkan Di sebelah utara Dari makam Ini ya Makam dari John Nicholas Jakob Atau JN Jakob Nanti kita akan melihat Kesana ya Karena masih Rungkut disana Dan ini masih Dibersihkan Di bawah dari Makam Family Grave ini ya Makam keluarga ini Nah Ini Ornamennya Sudah mulai kelihatan ya Kita lihat kesana Karena disana Batu marmernya Juga masih auto ya Saya kira Makamnya ini Cuma makam satu Ternyata ada Beberapa makam disini Dan Teman-teman disini Juga ada yang merasakan pusing ya Terutama bang Jack ya Semoga tidak terjadi apa-apa disini Assalamualaikum Nah Ini makamnya ada Dua tertulis disini Batu marmernya masih utuh ya Atas nama Marinus 1923 Kemudian Disini tertulis nama Richard Monteiro 1905 Ya sahabat semua Nanti kita akan gali ya Sejarahnya ini Tentang makam dari Marinus ya Dan makam dari Richard Monteiro Ini makamnya besar ya Ternyata seperti ini Dan di bawah itu Ornamennya sudah Rusak ya Ini banyak bata-bata disini Entah bata-bata Dari mana Kita kurang tahu Dan nanti kita akan buka disini Barangkali disini Masih ada batu marmernya Kita juga Belum buka kesana Kita lanjutkan besok Dan ini adalah makam Yang bentuknya Seperti kapal terbalik Yang unik Yang beberapa saat yang lalu Sudah kami review Ini makamnya Seperti ini Kita lihat dari Sebelah Barat ya Dan disitu ada Tengkorak ya Tengkorak apa itu ya Tengkorak anjing mungkin itu ya Yang dulu itu Pas di review Dan tiri-tirinya Masih ada Besok juga Dilanjutkan Diberesin lagi Biar terlihat semua Jadi Sudah terbuka ini ya Makamnya yang Tertutup seperti Kereta kencana Bentuk dalamnya itu Seperti ini Ternyata ini adalah Family Craft Atau makam keluarga Kemudian ini adalah Makam dari JN Yaakob Dan di depan Makam dari Makam keluarga ini Ada batu marmernya juga Namun belum Terlihat jelas ya Karena ini sudah sore Besok dilanjut lagi Seperti ini bentuknya Nah Yang tadi kita Review ya Di awal Tuh ini Kemudian atasnya sudah Kelihatan seperti ini Keren kan ya Teman saya itu Bang Jack Dari Melaku Sejarah Tadi kayak Muntah-muntah gitu ya Dan teman-teman lainnya juga Mengikuti juga Seperti itu Oke sahabat semua Semoga tanyaan ini Bisa bermanfaat Buat kita bersama Dan di belakang saya Juga ada bandi ini ya Bandi ikut Tadi bantuin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Sub indo by broth3rmax